Hai bismillahirrahmanirrahim saat ini saya sedang membangun website biru perjalanan bertemakan WordPress saya menggunakan premium dem dari traveler Hai WordPress dem ini lumayan ini harganya untuk saat ini di 79 dolar atau kalau dirupiahkan ini 1,2 ini baru biaya temanya ya tema default teman-teman bisa membeli di dem forest saya sarankan teman-teman jangan mengambil yang nul Hai atau yang gratis ya karena gratis itu ya satu sisi kurang aman lah kalau untuk keamanan dari website itu sendiri saya akan membuat halaman baru khususnya untuk tour yang masih kosong sini ya sebagai contoh ini saya akan ke Semarang Hai belum ada dari sini kita langsung saja new the tour Hai saya sarankan teman-teman untuk tidak langsung nembak ke sini nih atau ngetik kayak gini ya blablabla itu jangan ya tapi gunakan alat bantu dengan menggunakan Word dokumen seperti ini karena di sini kita lihat dulu ya ada Hai terus settingnya itu terdiri dari lokasi yang pertama ini kita pasti tentukan dulu lokasinya dimana Scroll lagi ke bawah kita real tour addressnya jadi ke main interestnya di sini karena saya akan membuat suatu paket wisata di kota Semarang saya fokusnya ke mana nih karena saya fokus akan ke dusun semilir yang lagi ngehit maka di sini saya akan mengambil untuk petanya itu adalah di dusun semilir atau di taman bunga selosia Nah saya udah siapkan untuk taman bunga selosia sini judulnya sudah saya ketik di Word dokumen tinggal kita face aja Hai selanjutnya di sini ada back-end ada front-end ya dan ini kalau tampilan seperti ini berarti menggunakan klasik ya klasik style saya lebih suka menggunakan WPB grey page builder ini lebih enak kami tinggal drag and drop Hai memasukkan teks seperti ini ya kalau teks ini gimana tujuannya Nah makanya teman-teman bisa lihat di sini ada suatu dami kita akan lihat untuk Hai contoh jadi kegiatan Hai Karimun Jawa jadi tampilannya nanti lebih kurang seperti ini Hai dilihat dari konstruksinya kalau untuk tour yang Solo ini contohnya Hai wisata setengah hari lima atau enam jam ini ada overview maka di sini teman-teman siapkan virus overview seperti ini Hai nah setelah itu ada berapa durasinya linguisnya apa ya jadi di sini nih diketik dulu nih teman-teman Hai ini sudah saya siapkan operasi nya kita copy kemudian buka lagi pada at new sini kan di sini saya akan ambil teks blog Hai ini dami namanya and teks blog dan seterusnya jadi dami contoh kita tinggal timpa saja Hai ini kita bold Hai apa sih bedanya insentif grup insentif grup itu adalah wisata yang di hai 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 lakukan oleh Hai bukan seseorang ya tapi oleh rombongan Hai biasanya di sini ada panitia menghubungi dari biaya perjalanan untuk rencana wisata rombongan baik dari instansi swasta maupun pemerintah Hai Nah setelah kita paste seperti ini kita kasih warna Hai warnanya silakan teman-teman ya bebas milih cuma di sini silakan disesuaikan karena ini saya menggunakan orange maka untuk judulnya seperti ini pun saya bold dengan warna orange seperti ini kemudian klik save change Hai setelah dari sini teman-teman bisa Scroll lagi ke bawah ini ada except except itu apa except itu itu adalah tampilan pada home sebagai contoh gini ya Nah ini saya akan ambil untuk yang magelang Hai lining dimaksud except artinya yang ditampilkan yang ditampilkan pada halaman depan atau halaman home untuk me kalau teman-teman ini belum paham maka di sini ini Hai Scroll ya ke setting Hai pilih general atau umum Hai nah disini kan ada set title ya judul set title itu apa contoh kalau disorot seperti ini nih teman-teman Hai Tours Solo Spirit ya jadi semacam kayak metatek ya tektik Hai kemudian tagline ini muncul juga disini Hai jadi ada namanya tagline ini penting banget teman-teman terus kemudian Scroll kebawah disini jangan lupa teman-teman ini untuk untuk general ya setnya saya sarankan menggunakan English kenapa karena kita lebih mudah untuk meng-copy paste kemudian menerjemahkan jika kita menemui kesulitan searchingnya dengan menggunakan bahasa Inggris kalau menggunakan bahasa Indonesia teman-teman banyak sekali kesulitan karena jarang sekali ya untuk tutorial yang berbahasa Indonesia yang mereka itu menggunakan bahasa Indonesia ininya rata-rata menggunakan temenya itu adalah Inggris Hai nah dari sini teman-teman general udah kemudian kembali ke reading Hai nah reading ini teman-teman bukan di full text tapi di pilih untuk accept self-change seperti ini Hai kalau sudah nanti hasilnya seperti ini nanti akan muncul di excerpt Hai Oke kembali ya ke excerpt sudah Hai ini tinggal kita copy paste ini udah saya siapkan nih teman-teman Hai jadi kalau kita membuat website mikirnya di sini ini lama mendingan kita ngetik terlebih dahulu baru kita copy paste nah untuk diskusi ini teman-teman saya sarankan untuk menghindari allow comment karena ini banyak sekali spam Hai maka disini di uncheck aja tapi kalau untuk kalau track pingback bolehlah Hai nah selanjutnya dari sini teman-teman masuk ke general Hai ini maaf ya saya memulai dari awal khususnya bagi teman-teman yang memiliki tema WordPress yang judulnya traveler namun enggak ngerti bagaimana cara mengoptimasinya karena kalau saya lihat panduan dari sang desainernya itu dia hanya menunjukkan gambar-gambar saja muter-muter kayak gini tanpa suara jadi besu susah untuk diikuti Hai maka ini mudah-mudahan sedikit ada solusi dan teman-teman bisa tanya kok kalau misalnya ini di kolom komentar tanya aja Insya Allah saya akan menjawabnya dalam bentuk tutorial juga Hai pada general ini pada sini bisa diaktifkan untuk fiturnya Hai seperti ini jadi nanti tersorot Hai kemudian pada booking option disini ada dua pilihan booking on option itu contohnya seperti ini teman-teman begitu ini di klik ya Hai nah ini namanya booking Hai tapi kalau misalnya ini dipilihnya bukan instant booking Inquiry booking itu nanti munculnya email Hai nah kalau instant dan inquiry itu berarti dua-duanya atasnya menggunakan booking instant bawahnya pakai email kemudian untuk yang tampilan seperti ini itu saya menggunakan untuk layout 7 Hai kenapa ya itu suka-suka aja Hai Scroll kebawah sini saya ambil layout 7 Hai kalau udah terpilih nah disini teman-teman siapkan galeri kalian tutup dimana nah contohnya seperti ini Hai Scroll kebawah ini ada more foto begitu diklik muncul seperti ini Hai slide kalau pakai menggunakan handphone tinggal di Sweep ya ke kanan atau ke kiri Hai fotonya apa fotonya adalah dari Hai destinasi di sini ada Hai dua tiga Hai yang ada tiga destinasi maka saya siapkan minimal tiga Hai balik ke sini Hai kita create gallery Hai ini mungkin agak lama ya teman-teman ya jadi silahkan sambil siapkan ngopi aja ngopi nih saya juga mau ngopi dulu Hai nah dari sini muter-muter mana yang mau Kak mana yang akan mau di klik nih ini klik aja ini untuk ad gallery Hai baru upload Hai perhatikan yang pertama saya tadi kemana nih selusia ya Hai maka kita ambil yang selusia Hai selusia taman bunga selusia ini bisa membantu untuk pada mesin pencarian Google sehingga ketika ketika mereka itu mengetik teman-teman teman-teman upload sesuai dengan namanya Ayo kita klik open Hai ini satu ya jadi satu Hai ini masih tercenderang nih kemudian upload lagi yang kedua Ayanas Hai nih dua Hai Hai cenderung gua ya Hai kemudian upload lagi kalau hafal sih langsung aja teman-teman pilih Hai klik control dan seterusnya ya cuman ini saya enggak begitu hafal jadi saya Hai ini harus satu-satu tadi ke dusun semilir ya dusun Hai ini saya dusun semilir Hai ya karena image-nya udah banyak sehingga kalau nyokor satu-satu saya kesusahan with open Hai ini contohnya tiga kemudian eto gallery hai 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 setelah itu kita klik update Hai ini thumbnail nih namanya Hai kalau mau hapus langsung hapus enggak bisa di satu-satu ya tapi hapus semua ini hapus nanti edit lagi seperti tadi nah untuk tour video ini teman-teman bisa cari untuk link YouTube Hai browsing aja YouTube Hai boleh YouTube yang namanya YouTube itu kalau saya sarankan sini ya contohnya saya pingin ke dusun eh Taman Bunga atau Ayanas Hai selusi aja ya Taman Bunga bandungan ini ya Hai nih hati-hati teman-teman kita harus tetep menghargai hak mereka ada dua kategori jadi disini itu kategorinya itu ada yang kreatif Kamen kreatif Kamen ini boleh di daur ulang atau di upload ulang ada yang lesensi YouTube Hai nah kalau lesensi YouTube ini berarti harus minta izin nih jadi kita ambil yang kreatif Kamen aja Hai nah disini nanti banyak nih kita bisa ambil dari mana aja nih boleh Oh ya tapi kalau saran saya teman-teman ini kalau ini sih saya hanya contoh aja ya saya akan mengambil yang ini aja lah tapi gunakan bahasa ya jangan sampai YouTube itu tuh bahasanya ngawur ini contoh aja saya belum mendengarkannya nih Hai kemudian setelah kita copy sini ctrl-c kita pada ad-new ini tambahkan ctrl-v ini udah-udah jadi tapi jadi pada kolom general belum ke kontak information Hai kalau untuk kontak information silahkan selek use item info kemudian siapkan email address teman-teman serta websitenya sini ya website ini bisa kita copy ini email addressnya apa contoh nih namanya contoh ya tadi usahakan untuk alamat email pada website itu tertanam pada handphone nya teman-teman handphone admin terutama Hai kemudian phone number phone number masukkan nomor telepon awali dengan 62 spasi 8 sekian Hai harap diperhatikan ya teman-teman untuk mencantumkan nomor handphone itu kalau ingin mendapatkan suatu kepercayaan trust dari calon pembeli karena namanya harga wisata kan enggak ada yang sepuluh ribu dua puluh ribu ya pasti ratusan dan bahkan sampai jutaan itu perorang nah kalau misalnya 10 orang jadi ada puluhan sampai ratusan juta dalam satu transaksi maka di dalam phone number upayakan teman-teman untuk menggunakan 0271 021 menggunakan telkom karena ini berarti alamat teman-teman itu real namun bagaimana kalau saya itu baru memprosesnya boleh tapi gunakan nomor handphone maaf ya yang menggunakan ktp identitas jadi yang pasca bayar boleh dengan telkomsel boleh dengan indosat boleh dengan Excel tapi yang pasca bayar nah karena di Indonesia ini lasibnya kalau pasca bayar pada indosat ini kurang bisa dimengerti artinya nomornya itu ini pasca atau nomor ini ya yang prabayar itu kurang bisa dimengerti tapi kalau di telkomsel ini lebih familiar kalau nomornya 0811 ini pasti halo kalau halo berarti harus menggunakan ktp identitas resmi baru bisa nah ini kredibilitas penting teman-teman Hai Oke untuk kontak informasi sudah baru nanti ke price setting perhatikan sini teman-teman untuk surprise by person atau fix ada pilihannya fix berarti secara keseluruhan satu paket itu ini saya akan ambil dari by person jadi tiap orang harganya nah karena ini masih under construction under construction bacanya gimana kalau sedang dalam pembangunan under construction maka saya menggunakan angka 123456 kayak gini Hai mereka udah paham bahwa ini adalah harga belum real belum update untuk harga anak pun sama seperti ini saya kurangi satu digit Hai Nah kemudian ini untuk diskon abaikan dulu kalau diskon ini bisa karena nanti kalau ada 10 booking diskon satu free satu itu ya namanya FOC free of charge tapi ini kita lewatkan aja kemudian infant infant itu apa bayi 2 tahun kebawah udah nggak usah lah repot-repot ini jadi disini kita sembunyikan aja untuk infant sembunyikan dari booking maksudnya sembunyikan gimana ini ini kan tadi contoh ya untuk wisata seragiannya Hai ini loh ini lho main Hai ini kalau misalnya tidak disembunyikan muncul infant ini kan cuma ngributin aja anak-anak kalau mau di charge Hai city tour kok kecuali kalau naik pesawat bedanya naik kereta itu beda tapi kalau naik biskan mereka gendong sehingga kenapa harus ada infant Hai eh kemudian disable adult name adult name require jadi ini nonaktifkan aja kalau tidak diaktifkan makanya ketika mereka booking ini akan ada nama ya kalau pesannya ada 20 maka dia harus meng-input satu-satu ini ribet banget dan nggak perlu Hai makanya di makanya di aktifkan semua on kan semua ekstra pricing itu apa ekstra pricing itu ini teman-teman kalau ini saya aktifkan contoh ya yang di Surakarta Surakarta Hai nah ini ini ekstra pricing ada tambahan makan tambahan makan malam makan atau tambahan apalah boleh nanti select activity untuk package anda ini ya ini ya jadi ekstra pricing itu nanti munculnya seperti ini kalau disini karena ini adalah untuk ini ya sorry lihat dulu ini mana yang ekstra pricing yang bisa di collect ini ini makan malam ya ini saya tidak tidak rencana memberikan makan malam karena pas berada di dusun semilir nah mereka lebih suka jajan di food court-food court sana mau makan bakso mie ayam mie godok tenggeleng dan macam-macam banyak sekali makanan disitu nah kita bisa tambahkan disini untuk ekstra pricingnya misalnya dinner makan malam dinner kemudian untuk name of itemnya ditulis juga seperti ini maksimalnya berapa ingat saya akan menjual insentif maksimalnya berarti boleh dong mau 100 200 gitu ya tapi disini kita tentukan dulu teman-teman bisa bayangkan bayangkan dulu saya mau jual dari Solo ke Semarang pasarnya apa kalau anak sekolah kan gak mungkin ya kalau anak sekolah itu kan ke Bali ke Jakarta ke Bandung ke Bromo ya tapi kalau yang dari Solo ke Semarang itu rata-rata family atau keluarga maka disini maksimal numbernya ya 80 untuk atau 100 gitu 100 orang harganya berapa karena ini lokasinya makan di mana tadi dusun semilir maka minimal saya charge 50.000 tapi 50.000 itu barangkali menunya dapat dikit ya makanya gak apa-apalah kita ambil di 60.000 seperti ini dikait ekstra kalau ini diaktifkan berarti harus pilih tapi karena namanya ini pilihan ya biarin aja mereka yang memilih jika ada mau tambahan lagi silahkan misalnya disini tambahkan asuransi kayak gini ya misalnya kita gak mau ini nih ribet-ribet untuk mengkolek asuransi makanya kita tambahkan asuransi seperti ini maksimalnya juga 100 harga asuransinya berapa per itemnya contoh 10.000 ini juga ekstra gak usah diaktifkan nah kalau kayak gini diskon diabaikan deposit boleh pakai deposit by persen atau disallow silahkan sama aja nanti booking sistem akan teman-teman nanti bisa edit sendiri nah setelah ini baru masuk ke information ini udah 10 menit ya eh 10 menit berapa 24 menit gak apa-apa yang lanjut ya nah disini tour type ini ada daily ada specific date specific date kalau ini dipilih specific date itu artinya kita mengambil tanggal-tanggal tertentu maksudnya gimana contoh nih apakah kita tidak bisa setiap hari ke dusun semilir jawabnya kan pasti bisa anytime you will go will go on boleh makanya diambil daily tapi kalau kita mau ke ini harimun jawa nah itu kan hari-hari tertentu kita bisa naik kapal ya naik kapal itu di karimun jawa contoh hari senen selasa kamis terus kemudian jumat sabtu nah berarti itu pakenya specific date cara ngambilnya kayak gini begitu specific date itu nanti pada availability nah ini saya akan contohkan untuk daily tour dulu ya durasinya berapa ini saya kan jualan satu hari ya maka ambil yang satu hari lah gitu aja ya kan sebetulnya 15 jam dia tapi lebih familiar tour satu hari nah kapan saya bisa menerima terakhir booking untuk keberangkatan oke karena tidak memerlukan sesuatu yang rumit hanya transportasi saja maka saya minimalkan ya boleh lah dua hari atau tiga hari ya apakah boleh ini untuk external booking jika diaktifkan maka kita akan mengambil link ini di bawahnya ini bisa dengan menggunakan whatsapp linknya tapi nanti nongolnya di sini teman-teman tampilannya saya sih kurang suka ya karena whatsapp ini kan bisa ditempel di sini di kiri atau di kanan atau bahkan di sini ya itu mereka sudah ngerti sendiri begitu di klik dia akan loncat ke whatsapp maka saya di sini mengambilnya nonaktif berapa nih minimal order untuk peserta ingat di sini karena incentive group berarti target saya adalah kantoran kantoran kan paling dikit 20 ya atau 25 makanya saya akan ambil minimum of people nya di 20 gitu maksimalnya berapa sesuai kemampuan teman-teman berapa jangan unlimited karena kalau unlimited apakah kita bisa menghandle wisatawan seribu sekaligus tidak semua orang bisa loh bikin 10 bisa aja udah rumit ya kecuali mereka yang sudah terbiasa handle anak-anak sekolah 12 bis tancep gas dari solo ke lombok kalau saya sih gak berani pusing untungnya dikit mometnya banyak sorry ya maksimal people nya berarti kemampuan saya 100 atau 2 bis selebihnya berarti banyak komplain ya kenapa sulit banget brother untuk mencari orang di lapangan maksudnya adalah orang yang membawa siapa yang membawa ya tour leader itu tour leader sama escorted tour leader apa itu escorted tour leader pendamping tapi teman-teman rata-rata pada salah kapra bisnya 4 tour leader nya berapa kalau ditanya TL nya berapa biasanya orang-orang restoran tanya begitu TL nya 4 dan TL nya 1 pengikutnya 3 jumlahnya 4 sih betul udah lah kita lanjutkan aja ngobrol terus nih apa tadi included ya inclusive apa yang termasuk ini udah saya siapkan tinggal copy sampai ke bawah sini dokumentasi ctrl c kita paste kita back apa yang tidak termasuk ambil lagi makanya nih teman-teman kalau kita sudah mengerti polanya kemudian dummy itu kita bikin dulu sebagus mungkin kata-katanya di word sehingga kita tidak terlalu lama ya boleh sih ngetik disini langsung cuma saya yakin nanti teman-teman ingin segera klik ini klik itu klik itu udah itu pasti udah itu sih yang saya alami tour highlight nah ini coba kalau langsung tancap gas apa kita bisa berpikir mau berangkat jam berapa dari solo sampai sana jam berapa makanya disini teman-teman harus membuat yang namanya distribusi of time D O T nah seperti ini jika aku start dari solo jam 7 perjalanan ke Bandungan memerlukan waktu 90 menit tapi 90 menit itu kan apakah gak ada orang yang mau berhenti pipis di jalan atau mungkin ya macam-macam ya namanya di jalan itu maka asumsinya dari solo jalan 7 maka saya spell waktu itu jam 9 sampai jam 9 baru tiba di sentra parkir bagaimana bang saya kan gak ngerti nih estimasinya harus pengalamannya tanya tour leader eh jangan tanya tour leader brother kalau you seorang tour planner atau apalagi owner jangan sekali-kali tanya tour leader nanti mereka bisa kemaki nih maaf nih tour leader nih biasanya kalau ditanya para boss-boss travel dia udah merasa diri dibutuhin sehingga ya saya kurang begitu inilah apresiasi terhadap mereka yang sering ditanya kemudian timbul rasa congkak atau sombong atau merasa dibutuhkan itu kurang bagus kopi lagi nah dari sini gimana caranya saya kasih triknya gak apa-apa ya gak ada orang yang belajar itu langsung pinter ini baru 30 menit jadi demikian kita buka aja untuk map start dari solo surakarta tujuan kemana ketik sini pasar bandungan baru tapi saya gak ngerti itu baru atau lama yaudah ketik aja pasar bandungan semarang ini ini aja nanti akan ada apa ya namanya saran kita ambil sesini aja nanti muncul klik nah dia akan muncul sendiri PS bandungan baru gintungan bandungan disini waktu daya tempuhnya ini ada opsi ya opsi disini teman-teman silahkan pilih opsi ini kok gak aktif nih harusnya aktif nih saya reload dulu nah opsi ini ada jalan tol ada jalan raya atau ada keduanya kalau secara otomatis maka google menyarankan rute tercepat maka saya sarankan tetep gak usah di klik nih cuma hanya segedar tau aja tutup nah ini satu jam setengah maka tadi untuk sebelah ke kamar kecil saya kasih waktu 15 menit nah kenapa ini kok bisa sampai 2 jam contoh sini ya ya nanti sampai di yang mana sentra parkir mereka kan juga ke kamar kecil lagi itu pasti ada yang merokok ada yang macam-macam sehingga praktis ya perjalanan dari sini parkir menuju ke taman bunga yang hanya 10 atau 15 menit ini saya harus ngitungnya itu sampai 30 menit karena apa ada sepel tadi ada yang ke kamar kecil ada yang minum kopi wah yang paling parah ini kalau sudah ngerti kita waktunya 15 menit ya bapak ibu malah pesen bakso atau mie ayam di Bandungan karena dingin di sana mau ditolak juga gimana mau dibiarin kok waktunya nanti habis ya tapi teman-teman kalau menjadi tour leader jangan sungkan-sungkan anda tidak boleh lemah lembut disini harus tegas bapak ibu silahkan kalau mau mengikuti tour ini silahkan ya tetap dengan ramah ya kalau ibu bapak saya harus menunggu silahkan nanti naik ocek saja karena kalau nanti saya menunggu salah satu orang yang memiliki kepentingan pribadi maka yang 50 atau 100 pasti kekurangan waktu nanti di sana maka mohon maaf ya nah gitu aja oke kemudian dari sini teman-teman kembali ke Surakarta eh sorry ke map setelah ini sudah ngerti jaraknya ini di switch tuker dari pasar bandungan Surakarta ini dirubah Taman Bunga Selosia demikian seterusnya ini kan cuma ada ya 10 menit prakteknya ya antara 15 sampai 20 karena ini jalannya kan naik berkelok ya kalau ini sih jalan ngebut 50 km per jam tapi nggak mungkin naik seperti ini itu 50 km per jam meskipun hanya 4 km maka di asumsikan dengan 30 menit nah ini yang namanya distribusi of time brother maka di sini setelah udah jadi seperti ini nanti kita akan ngerti tapi ini hati-hati ya teman-teman jangan sampai kita memberikan suatu penawaran muncul detailnya nih seperti ini nih wuh bahaya kenapa ya kalau sudah pusing-pusing sebetulnya saya nggak pengen ngajarin pelit ya tapi yang namanya tanya orang tanya tur itu ada dua satu ada orang iseng temen traveler yang kemudian dia hanya pengen ngerti aja ya dari sana estimasinya berapa kemudian dia pura-pura beli ini ya jadi mereka pura-pura sekarang kita mendukung orang yang pura-pura kan berarti mendukung kebohongan maka saya lebih cenderung menggunakan suatu estimasi ini diberikan ketika mereka udah transaksi aja jadi ketika minta pak minta randonnya baik ibu bapak ayah bunda silahkan nanti kita transaksi dulu baru randonnya secara detail mulai dari jam kemudian keterangan serta kemudian nama restoran nama hotel dan seterusnya akan kita tuangkan dalam dokumen perjalanan itu yang disebut sebagai tour itinerary tapi kalau tour itinerary yang di website cukup ini aja teman-teman kita copy ini kan copy nih kalau dimasukkan ke sini hasilnya bagaimana kita cek cek aja oh ternyata bisa ya sudah kita copy paste dari situ lebih enak ya nah kemudian disini teman-teman bikin tour program style ini apa nih maksudnya lihat nih tour program style itu seperti ini loh maksudnya ini kan masih anu ya belum saya editnya ini program style nih digeser gitu program style oke kita lihat program style image with text kalau image with text itu seperti yang tadi yang ada pada karimu jawa saya ke home tour jepara nih yang 4 hari 3 malam nah ini seperti ini ini image with text silahkan teman-teman suka yang mana ini template bagus dijamin teman-teman suka selain enteng apa namanya tampilannya interface nya juga bagus tapi bukan hanya tampilan saja brother ini loh booking systemnya ini yang enak banget contohnya ini keluar sebentar nih nah ini yang namanya specific date nih teman-teman jadi saya hanya untuk hari apa namanya kamis kenapa kok hari kamis iya karena disini saya startnya dari solo ini open trip nih dari solo malam dari hotel dana jam 19 berangkat jam 20 sampai sana tengah malam check-in di homestay pinggir pantai besok paginya baru jumat pagi tuh kan itu menuju ke pelabuhan kartini mengikuti paket karimu jawa minggu siangnya balik ini namanya specific date maka disini saya hanya menentukan hari kamis aja berangkat karena kapalnya berangkat hari jumat pagi jam 9 maka disini itu yang namanya specific date atau pilihan daily daily itu berarti setiap hari bisa oke ini kemana lagi nih ini ya oh ini image with text udah paham ya kita pilih untuk yang ini yang tadi yang mana tadi sebelumnya itu menggunakan dengan ini background image with text ini maksudnya loh yang tadi saya tunjukkan yang solo ini ada seperti ini ini background image with text ini image nya ini text nya oke ya saya akan ambil yang itu tapi silahkan ya teman-teman itu suka-suka aja baik langsung klik tour program ini yang namanya tour itinerary munculnya nanti gini tour itinerary teman-teman nanti bisa rename ini dalam bahasa Indonesia kalau ada yang mau tanya nanti saya tunjukkan silahkan isi kolom komentar aja kemudian ini klik add new title title ini kayak gini ini yang hijau ini subtitle title nya karena sehari saya mengambil pada pukul ya jam 077 ini kemudian disini subtitle nya Solo Bandungan Solo atau Surakarta ya sama aja ya Solo Bandungan Semarang karena Bandungan banyak nih teman-teman makanya jangan sampai salah ngetiknya disini Solo Semarang Bandungan nah baru disini klik image tadi kan saya udah ngeklik ya mengupload ya makanya saya akan ambil ini aja lah description nya baru kita kembali ke teks ini sudah ada itinerary nya ini aja oh ini sehari brother cuma satu udah saya siapkan nggak pakai jam lagi tapi saya akan bagilah ini ya jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bagi 3 enak nah ini saya ambil C3 back berarti disini hari pertama itu Solo Bandungan Semarang berarti sampai ke Selusia maka disini Solo Bandungan saya ganti Bandungan nya Selusia Bandungan ya Selusia Bandungan susah banget Selusia dah oke nah kalau udah jadi satu ini kan pukul 7 sembunyikan tambah lagi Agnew tadi kan udah sampai ke Selusia ya sekarang Isoma di Gedong Songo nah ini Ayanas ini keren teman-teman ini saya ambil disini deskripsi nya dulu baru ambil image nya mundur nih send to option 3 subtitle nya Ayanas Spot selfie keren bagus kalau saya bilang sih spot selfie yang ternyaman karena apa ya udaranya sejuk bersih gitu loh dan ya gak ada pengamen gak ada pedagang asong sehingga sangat private banget cuma ngantri aja kalau banyak orang yang ini makanya kalau teman-teman lagi duduk-duduk di mana kalau ada orang mau ini ya dia tahu diri lah saling memberi Spot selfie saya tulis aja terbaik lah ya karena memang menurut saya terbaik title nya berapa kita ambil baru jam nya jam nya teman-teman isomanya yang sebelah sini ya kan disertai Ayanas maka disini isomanya jam 11.30 isoma 11.30 pas azan azand duhur ini udah ini sembunyikan ikon pensilnya tambah lagi 1 kalau 1 kita ambil lagi copy nah ini pas jadi 33 dusun semilir drop ke solo dusun semilir nya jam berapa nih sampai disangat targetnya 15.30 oke maka pada title nya 15.30 ini dusun semilir jadi teman-teman bisa lah nah kasih eh titel yang lebih ini ya kekinian ini hanya untuk contoh aja dusun keren deskripsi nya seperti ini oke ini tour fact fact itu yang sering ditanyakan ini kalau saya lanjutkan nanti bisa subuh ini udah hampir 1 jam nanti saya lanjutkan ya untuk yang next nya aja untuk yang availability nya aja ini yang saya eh tinggal lanjutkan sedikit availability karena ini adalah eh daily maka saya akan klik bulk edit bulk itu banyak secara masyal kita klik semua hari tidak ada pengancualian dan semua tanggal dalam setiap bulan dan semua bulan dalam satu tahun karena ini 2003 saya batasi di 2003 aja aduh adult biaya nya berapa karena ini masih dummy 123 456 gini oke saten nya boleh diisi boleh enggak ya ini boleh diisi pukul 7 gini kemudian available available itu ada tersedia baru save lalu udah save tunggu ini musur-musur tunggu dulu udah lama ini musur-musurnya nah kalau udah hidup semua buku hidup apa namanya terang ya ini di close baru di sini teman-teman ke kategori ya ini kan sudah visibility nya adalah public ya ini masih draft nih belum di public terus kemudian ini kita ambil kategorinya kira-kira apa kalau mau ke Bandungan ya berarti wisata alam wisata belanja terus kemudian wellness ada enggak kebugaran enggak ada religion enggak ada ya sudah hanya dua wisata alam sama wisata belanja terus kemudian length of tour nya sini ada enggak satu hari oh ada ini 14 sampai 16 jam group size nya berapa saya offer 25 all true type ini multi atau single ini saya ambil single karena satu pota ya kita mampu dimana Indonesia Inggris Mandarin silahkan centang semua jika punya nah disini yang paling penting adalah fitur image mana yang akan ditonjolkan saya contoh akan menonjolkan saya bukan milih ya cuma hanya ngambil gambar yang bersih saja set fitur kalau sudah seperti ini langsung klik publish jangan lupa bismillahirrahmanirrahim boleh di sini boleh di atas ini sudah jadi biasa kan teman-teman ini kita close dulu ini juga kita close jadi jangan banyak tab ya ini cukup beberapa tab aja ini klik view post pakainya klik kanan bukan klik kiri kalau klik kiri nanti hilang ininya open link in new tab jadi nanti akan ada dua tab tab ini tampilan interface di front end atau di publik lah ya kalau yang sini tampilan dashboard user admin gitu ya tampilannya seperti ini lumayan kan tinggal apa lagi nih oh kok gak ada gambar-gambarnya oh boleh mau lanjut ya sedikit aja ya tambah bonus lagi waduh ngapan selesainya ini information gak apa-apa ya brother bercanda daripada pusing sini overview background image maka kita siapkan yang sudah di sini kita ingat overview ini kan udah judulnya nih lihat send option 3 terus kemudian highlight nih kita udah siapkan ini highlight nah send option 3 related to background image related to background image scroll lagi suruh mana nih ini ini udah baru update lagi hasilnya seperti ini mudah-mudahan teman-teman suka kalau suka silakan hubungi saya ini di 0811 01 aduh lupanya nomor handphone saya 0811 272 1515 hasilnya seperti ini di reload kalau nggak di reload dia nggak muncul nah ini baru muncul nih yuk yuk mari kita belajar mengelola website sendiri terimakasih sudah nonton ikuti terus saya akan mengupas bagaimana untuk mengoptimasi travelerdom wordpress ini ok oke oke Terima kasih.